Palung Mariana adalah salah satu dari fenomena alam paling rakjupan di bumi. Terletak di Samura Pasifik Berat Taya, Palung ini menjulung sebagai cerminan ketidakseimbangan drastis antara kekuatan geologi yang terlibat dalam pembentukannya. Pembahasan tentang Palung Mariana tidak hanya melibatkan aspek geologi dan geofisika, tetapi juga menyimpan rahasia kehidupan laut dalam dan dampak terhadap pemahaman kita tentang planet ini. Palung Mariana membentang di sepanjang dasar Samura Pasifik Berat Taya. Titik terdalamnya yang dikenal sebagai Challenger Deep mencapai kedalaman sekitar 11.034 meter di bawah permukaan laut. Panjang tetap panung ini melebihi dari 2.500 kilometer dan lebarnya rata-rata 69 kilometer. Palung Mariana terbentuk oleh interaksi komplek antara 2 lempeng tektonik besar yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Di sini lempeng Pasifik tenggelam di bawah lempeng Filipina adalah proses yang disebut subduksi. Fenomena ini menghasilkan jona subduksi yang mendalam, di mana lempengan tektonik terlipat dan terkompresi secara ekstrim akibat terbentuknya palung yang dalam dan curam. Challenger Deep adalah titik terdalam di Palung Mariana dan di seluruh lautan. Dinamai setelah ekspedisi HMS Challenger yang pertama kali mengukur kedalaman pada tahun 1875. Challenger Deep memiliki kedalaman melebihi 11 kilometer. Tekanan di dasar palung ini sangat tinggi mencapai ribuan kali tekanan atmosfer di permukaan. Meskipun kondisi di dasar palung Mariana sangat keras dan tekanannya ekstrim dan kurangnya cahaya matahari kehidupan masih ada di sana. Organisme yang hidup di zona ini telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti suhu rendah dan tekanan tinggi. Penelitian tentang kehidupan laut dalam di palung ini telah menungkapkan subkesies yang jarang ditemui dan mengajukan pertanyaan tentang adaptasi dan evolusi organisme di lingkungan yang ekstrim. Pengungkapan Asia Perlum Mariana adalah tantangan ilmiah yang menggairahkan. Penggunaan kapal selap penggali kedalaman seperti Batis Kepi Tristi pada tahun 1060-an telah memungkinkan manusia untuk mencapai dasar palung. Namun eksplorasi modern melibatkan teknologi canggih termasuk menggunakan kenaraan bawah air tanpa awak yaitu eropi dan sistem pengamatan jauh. Palung Mariana tidak hanya menarik bagi ilmuwan tetapi juga memiliki dampak penting pada pemahaman kita tentang dinamika bumi, evolusi laut dalam, dan adaptasi organisme terhadap kondisi ekstrim. Selain itu, studi tentang palung ini dapat memberikan rawasan tentang potensi sumber daya alam seperti mineral dan mikroorganisme unik. Dalam kesimpulannya, palung Mariana adalah keajaiban alam yang mengajarkan kita tentang kompleksitas dan keindahan geologi dan kehidupan di bawah permukaan laut. Kauut eksplorasi dan perelitian terus berlanjut memberi kita pandangan yang lebih dalam tentang salah satu tempat paling misterius di planet kita. Beberapa organisme yang telah berlaptasi untuk bertahan hidup di kondisi-kondisi ini, beberapa contoh organisme yang ditemukan di palung Mariana meliputi cacing roksasa Ocedex. Yaitu, orgasme ini dikenal sebagai cacing tulang karena kemampuannya untuk mencatma tulang yang telah tenggelam ke dasar laut. Mereka hidup dalam jumlah besar di sisa-sisa bangka ikan dan mahluk laut lainnya. Sejutnya ada Amplipoda, ini adalah jenis krustasia kecil yang ditemukan di dasar palung. Keberapa spesies apipoda dapat menghasilkan cahaya sebagai bagian dari strategi mereka untuk mencari makan dan berkomunikasi dalam kegelapan laut dalam. Beberapa jenis kerang dipalpia telah beradaptasi untuk hidup di palung Mariana. Mereka memiliki struktur tubuh yang khusus untuk bertahan hidup dalam tekanan tinggi dan suku rendah. Ikan ini disebut ikan abisa meskipun jarang beberapa spesies ikan yang hidup di laut dalam juga ditemukan di palung Mariana. Beberapa diantaranya memiliki perubahan struktural yang mengungkinkan mereka bertahan dalam tekanan ekstrim. Mikroorganisme seperti bakteri dan arkea juga ada di palung Mariana. Mereka seringkali menjadi bagian penting dari rantai makanan laut dalam dan berkontribusi pada siklus nutrisi di lingkungan ini. Yang terakhir ada spon laut. Spon yang hidup di kedalaman palung juga telah ditemukan mereka mungkin memiliki adaptasi khusus untuk mendapatkan makanan dan bertahan dalam kondisi yang sulit. Penting untuk diingat bahwa penelitian tentang organisme di palung Mariana masih terus berlanjut dan setiap penemuan baru dapat memberikan ruasan yang lebih dalam tentang bagaimana organisme beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Sekian dari video pembahasan kali ini sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya.